Pramono Ubayi Tantowi, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, mengingatkan keharusan profesi guru dan kepala sekolah memiliki wawasan hak asasi manusia. Para guru harus lebih memiliki wawasan dan hak asasi manusia. Jangan mencapur adukan keagamaan personal dia dengan kebijakan seragam yang berlaku di sekolah negeri. Kecuali kalau sekolah agama seperti pesantren atau madrasah, ujar Wakil Ketua Komnas HAM saat ditemui di kantornya Senin 10 Juli 2023. Menurutnya, pendidikan HAM kepada tenaga pendidik harus diberikan secara berkala sesuai tingkatnya. Selain itu, dia juga mengutarakan salah satu alasan utamanya yaitu agar hak asasi manusia para siswanya bisa tetap di jujung tinggi saat di sekolah. Dia mengatakan bahwa sekolah negeri berada di bawah payung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jangan mencapur adukan keagamaan personal guru dengan seragam sekolah, ucap Pramuno. Oleh karenanya, dinas pendidikan harus sering mensosialisasikan secara berkala soal standar penggunaan seragam. Kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah dijamin Undang-Undang Dasar 1945 sebelum atau sesudah amandemen. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga sudah mengatur adanya jaminan kebebasan beragama. Setiap warga negara kita bebas memeluk agama dan keyakinan. Jadi bukan hanya agama-agama yang nem itu, tapi juga kepercayaan-kepercayaan di tingkat lokal, agama leluhur. Itu harus diomati oleh setiap orang tuturnya. Menurutnya, kepercayaan orang atas suatu agama dan keyakinan tertentu tidak boleh dihina dan direndahkan, termasuk penyelenggara pendidikan seperti guru dan kepala sekolah. Pramono mengungkapkan, jika isus kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan satu dari sembilan isu prioritas nasional yang diusung Komnas HAM periode ini. Kami memberikan perhatian lebih pada peristiwa dugaan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, ucap Pramono. Komnas HAM juga berupaya untuk memberikan langkah-langkah yang lebih progresif. Tentunya ini akan berimplikasi pada kerja-kerja Komnas HAM yang lebih besar pada isu ini. Selanjutnya, sebelumnya kasus pemaksaan penggunaan hijab dan juga perundungan terjadi pada seorang siswi kelas 2 di SD Jomin Barat, Cikampek, Jawa Barat. Horban mendapatkan perlakuan bullying yang tidak hanya dilakukan oleh murid, tapi juga guru dan kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.